Intro Sebagaimana diketahui bahwa pada hari ini Minggu 30 Juli 2023 Laga putaran terakhir untuk Turnamen Civil League 2023 Filipina seri ke-2 dilangsungkan Dimana pertandingan tersebut kembali berlangsung di Santa Rosa Intro Pertandingan tersebut berlangsung sangat menegangkan Sangat mendebarkan buat timnas Indonesia sendiri Dimana Indonesia sempat tertinggal 0-2 Set pertama dan set kedua yakni 25-27 dan 20-25 Intro Memang tidak bisa dipungkiri bahwa serangan-serangan Thailand di set pertama dan set kedua Sangat membuat pembara pemain Indonesia sedikit frustasi Akan tetapi alhasil di set ketiga Meskipun awalnya sempat tertinggal sangat jauh Indonesia berhasil membalikkan keadaan dan memperoleh kemenangan Alhasil bisa dilanjut ke set keempat Di set keempat dan set kelima Indonesia berhasil berturut-turut memetik kemenangan Sehingga membalikkan keunggulan menjadi 3-2 atas Thailand Dengan kemenangan tersebut kembali Indonesia sukses mengunci gelar Civil League 2023 untuk kedua kalinya Setelah sebelumnya di Bogor Indonesia juga berhasil menjadi juara Indonesia menang dengan skor 3-2 yakni 25-27, 20-25, 25-21, 25-21, dan 15-9 Dengan kesuksesan Indonesia menjadi juara di Civil League 2023 secara keseluruhan Baik dari seri 1 dan seri 2 Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan di 6 laga Turnamen Civil League 2023 ini sekaligus menjadi ajang pemanasan bagi Indonesia Untuk menatap turnamen se-Asia nanti yang akan berlangsung di bulan Agustus Yang menjadi pertanyaan apakah komposisi pemain akan dipertahankan oleh pelatih Jianjie Kita nantikan kabar selanjutnya